Saya tahu orang Betawi pandai berpantun Orang Bugis tidak tahu berpantun Pak Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya Dia to the point saja Kalau orang-orang musalnya Melayu Dia lihat anak gadis cantik Dia mau lama runtuh anaknya Aku lihat ada bunga di taman Bunga itu sudah siap untuk dipetik Kalau orang Bugis tidak Eh sudah besar anakmu ya Saya lama runtuh anak saya ini Sudah cocok ini Eh itu orang Bugis Pak Makanya badinya di depan Tidak ada di sini Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk Mana rumahnya dah saat? Sana Kasar tidak Ini namanya telunjuk Mana rumahnya? Ini Ini jempol Orang Bugis Eh sini Masuk kau makan Begini tangannya Pak Kasar tidak Sportif Eh Mungkin ada orang Silahkan masuk Ampat tertutup Satu terbuka Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis Semua makanan-makanan Bugis Dapurnya di depan Coto Konro Sobsodara Pak Lumak Semua di depan Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak Kau bisa lihat Tidak disembunyi di belakang Itulah orang Bugis Pak Itulah orang Bugis Pak Tapi satu kelebihan orang Bugis Tidak takut sama istrinya Cuma istrinya lebih berani Maslam secara benar Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pilpres Hati-hati dekat pemilu Politisi langsung penampilannya Kala Ustadz Keluar masuk masjid Pakai serban Pakai gamis Bagi-bagi kartu nama Begitu terpilih Dia ganti nomor HPnya Ada kau tahu begitu? Ya kau salah Kenapa kau pilih? Ya Islamlah secara benar Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan tentara Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Bapak-bapak jangan musuhi polisi Bapak pikir iya nak di Indonesia Kalau tidak ada polisi Motormu hilang Siapa kau cari? Pak imam Imam aja hilang motornya Ya Siapa kau cari? Polisi Maka cintai polisi Polisi juga Jangan tangkapi ulama Karena kalau kau mati Siapa bungkus kau? Maka yang Ulama polisi bersinergi Menjaga Republik Indonesia Dan ternyata di masjid yang mewah ini Ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita Setannya bukan pocong Apa setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Orang sudah ceramah Masih sibuk Simpanlah dulu HP-mu Bos Saya itu kemarin pagi Masih di Banjarmasin Tinggalkan Banjarmasin Terbang ke Makassar Jam 11 tiba Langsung pergi ke Bupaten Sulawesi Barat Namanya Majene 8 jam naik mobil Tidak ke rumah saya itu langsung Dari Bandara langsung ke Majene Dari Majene malam tadi Acara Maulid Itu pulang jam 11 malam Sampai di Makassar jam 5 pagi Tidak pergi lagi saya tengok anak istriku Langsung ke Bandara Setengah 5 tadi Setengah 6 tadi boarding Sampai ke sini Untuk apa? Menghormati undangan Bukaka Maka Saya sudah menghormati Perusahaan kalian Tolong hargai juga perasaanku Mana caranya? Simpan itu HP-mu Selama kau pegang HP Pasti tidak dengar ceramah Saya mau rekam Ustadz Kalau Bapak Ibu rekam Gambarnya tidak jelas Suaranya tidak jernih Pasti kabur Sudah jelek muka Kau kasih kabur lagi Gimana caranya? Itu ada kamera saya bawa Ada kamera Gambarnya bagus Suaranya jernih Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz Tenang Buka di Youtube Hari ulang tahun PT Bukaka Nah itu muncul Ketik Sudah tek Tidak mau muncul Ustadz Hakul yakin Tidak ada kuotamu Sudah nonton Jangan lupa Like and share Kalau ada iklan Jangan di skip Karena kalau kau skip Saya tidak dapat apa-apa Yang bagus Sekalian semua dapat ilmunya Saya dapat pulusnya Jangan ketawa Jangan ketawa Saya serius Simpan HP Bisa? Bisa? Bisa Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali Dalam keadaan Beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat Dibacakan Hatib Seolah-olah Allah ingin berkata Kepada kita Wahai Hambaku Kamu mengaku Islam Kamu Identitasmu Islam Tertulis Tapi belum tentu Kau mati Dalam keadaan Beragama Islam Dan rasa-rasanya Ayat ini Susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati Kau yang ngatur Wih jangan mati ya Berarti mati mau-maumu Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Ponder Mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Ustad Mati Senang betul Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Bagaimana kondisimu Menghadapi kematian Karena itu menentukan Keislamanmu Insya Allah kita tidak akan mati Dalam keadaan judi Insya Allah kita tidak akan mati Dalam keadaan berzina Insya Allah kita tidak akan mati Dalam keadaan sakau Yang bisa membuat kita mati kafir Hubbi Aklil haram Suka Mengkonsumsi Barang-barang haram Satu diantaranya Menerima uang serangan fajar Ketika pemilu yang akan datang Betul-betul Baru kau pelakunya Saudaraku Jangan peras calegmu Jangan peras calon pemimpinmu Calon pemimpin dan caleg Jangan juga kosogo rakyatmu Ya Kau tidak akan kaya Dengan menerima 300 sampai 500 ribu Dan kau tidak akan miskin Dengan menolak serangan fajar itu Tapi yang pasti Apa yang kamu coblos Menentukan masa depan Perusahaanmu Kalau perusahaanmu Tidak disenang Sama pimpinan Hancur kau Dicarikan masalah Maka jangan salah Pilih Jangan kau pilih karena satu kampung Sama-sama orang Jawa Jangan Kalau sama-sama orang Jawa Kapan kami orang Bugis Jadi pemimpin Jangan pilih karena sekampung Jangan pilih karena separtai Jangan pilih karena segolongan Tapi pilih yang betul-betul kamu yakin Bisa menyelamatkan Republik Indonesia Capek kita sudah lihat ini Tidak usah kau membuli Tidak usah kau sebarkan berita kebencian Karena kamu bisa ditangkap Tapi bagaimana caranya 2024 kau membalas Caranya Jangan pilih mereka yang kamu tidak senang Kau yakini merusak negara kita Betul Betul-betul Dikasih 500 ribu Lupa betulnya Ya Waqalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Ibu bapak saudara-saudara sekalian Suatu kali nabi ketemu dengan malaikat Yang jari-jarinya lebih sejuta Bayangkan pak Jari-jarinya lebih sejuta Bapak berapa jari-jarinya? Sepuluh Cacat dong Dada kakimu Dua puluh Ini pengaruh lapar ini pak Nabi tanya Itu malaikat Malaikat Kenapa banyak betul jari-jarinya? Allah takdirkan saya bertugas Mencatat air hujan yang turun Itu malaikat pak Kalau dia ditakdirkan Mengusung aras Sampai kiamat Itu aja kerjanya Kalau ditugaskan mencabut nyawa Itu aja kerjanya Dicari mana-mana ini lagi yang panen Yang sudah muka-muka sakratil maut Kalau ditugaskan ngurus hujan Hujan aja dia urus Ini semua mau diurus Ngerti? Sudah selesai Mau lagi diurus yang lain Aduh Fokus Akhirnya Nabi tanya Betul malaikat kau mampu mencatat air hujan? Iya Ku catat yang jatuh di gunung Ku catat yang jatuh di darat Ku catat yang jatuh di laut Semua aku catat Tak setetes pun Aku tidak catat Lalu Malaikat ini berkata Ya Muhammad Ada satu yang tidak mampu aku catat Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid Ketika umatmu berkumpul di satu tempat Lalu mereka bersalawat barang-barang kepadamu Aku tidak bisa mencatat Betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu Pak Orang masuk sorga bukan tidak ada dosa Kalau orang masuk sorga tidak ada dosa Tidak ada isinya sorga Pak Kecuali Muhammad SAW Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Hah? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini Nah Jangankan kalian pegawai bukakah Kurang apa solehnya para nabi? Apa kalian pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam makan buah huldi Nabi Yunus sangka buruk dalam dakwah kepada Allah Nabi Nuh gagal didi anaknya Iya toh Ibrahim pernah bohong depan Raja Namrud Itu nabi Apalagi kamu pegawai bukakah Pastilah ada dosa Minimal dosa apa? Curi jam kerja Maka yang membuat orang masuk sorga Ditimbang kebaikannya Timbang keburukannya Kanan baik Kiri buruk Timbang punya timbang Ternyata kebaikannya Jauh lebih berat daripada dosanya Maka diponislah dia Diberikan Keputusan MK Mahkamah Mahkamah kekuasaan Allah Jangan sangka buruk Kau ngerti lah maksudnya Karena bahaya kalau salah pecah orangnya Masuklah dia ke dalam sorga Ditimbang kebaikannya Maka saudaraku Kalau kau yakin banyak dosamu Imbangi dengan memperbanyak kebaikan Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu Ternyata lebih berat kebaikanmu Daripada dosamu Meskipun selisih 0,1% Dan diputus Negara bukan Siapa yang putus? Bukan Mahkamah Konstitusi Siapa yang putus? Allah SWT Dan yakin tidak akan memikirkan keluarga Mahkamah Allah Tidak akan ada itu Jangan kau pikir bisa kau sogo Tidak Akhirnya Saudara saya mengajak kepada kita semua Kumpul seperti ini Salawatlah Kenapa pahalanya lebih banyak daripada air hujan Maka saya mau ajak bersalawat Bisa? Kita dengar dulu Kita tanding dengan emak-emak dengan bapak-bapak Bisa? Bapak-bapak diam Kita dengar dulu emak-emak Ya? Emak-emak ini ras terkuat di bumi Allah sudah kasih alis yang baik Dia ubahnya lagi pak Untuk ras terkuat dia Weser kanan belok kiri Diprotes Kenapa kau belok kiri? Nah kau beser kanan Dia bilang Kenapa kau lihat weserku? Mestinya kau lihat setir saya dong Mana bisa kita lihat setirmu Inilah ibu-ibu Ayo pak Kita salawat dulu bu Salatullah Keras bu Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassin Masya Allah Nilainya 9,7 Kau diam semua kita dengar ini para direksi Kau diam Diam, 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 jangan salah-salah, ini kembos Salatullah Salatullah Ala Tuhan Salatullah Ala Yassin Masya Allah Nilainya 9,9 Ya pak Tinggi nilainya pak Kenapa? Beliau yang undang saya Beliau yang kasih honor Kalau nilainya rendah Rendah juga honor saya pak Oh bicara soal honor pak Saya punya pengalaman pahit Saya dikasih amplop Usunan sudah saya pak Naik mobil saya tarik itu dari kantong Amplop saya Ternyata salah kasih penitiannya pak Susunan acara dikasih saya pak Allahu Akbar Mudah-mudahan disini tidak salah pak ya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Teristimewa yang kita hormati Bapak Haji Suhaili Kalla Beserta keluarga besar Kalla Group Dan PT Bukaka Para bos-bos Saya tidak tahu siapa namanya bapak Saya takut salah Ini anak muda Lebih gaga dari saya Tapi saya penuh pesona Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya toh Yang insya Allah Dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Saya tadi larang MC Untuk membaca kurukulum Pitei Karena dia bisa mengambil waktu 15 menit Sudahlah ini bukan kita mobil pres Saya, saya bukan calon Jadi tidak usah dibaca Itu dibaca kalau saya seminar Itu kalau berkaitan dengan dunia akademik Baru dibaca Kalau ceramah bapak tidak perlu Kenapa selalu kau nonton videoku di tutup Kau sudah tahu saya Ya kan? Nah, sekampunya pak Suhaili Tidak berarti nepotisme Kenapa saya diundang ceramah? Karena saya paling banyak followerku Nah, sudah kita masuk yang serius Bapak-bapak Mau enggak saya kasih kamera itu? Mahal itu kamera saya pak Mau? Serius? Tapi begitu saya kasih Langsung kau buta Mana yang mau tadi? Mana? Angkat tangan Berarti bos Yang mahal bukan kamera Apa yang mahal? Mata Allah kasih gratis Tidak perlu kau bayar Itu biar kau punya duit Beli kamera Kau enggak penuh ilmunya Kau enggak tahu ilmunya Pasti kau enggak bisa pakai Fotostat setengah badan Begitu jadi Pusat ke bawah Itu kan setengah badan juga Harus ditahu Berapa megapiksel kamera kita Berapa kekuatan cahaya Kecepatan angin Jarak antara kamera dengan orangnya Itu harus ditahu semua Di zoom in Zoom out Autofocus Atau bukan Putar-putar Baru bisa bagus hasilnya Tapi ini mata Allah kasih kamu Tinggal pakai Autofocus Tidak perlu kau putar-putar Siapa ya? Kabur Enggak Hebatnya lagi ini mata kita Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan Mana istri Mana pegawai Tukar-tukar istri pak di kampung Kenapa lain-lain rasanya ini malam Sabtu Ternyata Satpol PP Maka kita ucapkan Alhamdulillah 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 Bu Ui Pernah lihat ada perempuan dia kawat giginya Mungkin ada di sini Enggak usah kau lihat-lihat Ternyata itu mahal Bisa harganya lebih mahal daripada harga umroh Dia simpan aja di giginya Dulu di kampung saya pagar yang dikawat Sekarang gigi yang dikawat pak Dan usianya itu ibu dia kawat giginya Sudah 55 tahun Terlambat nih bos Apa dia Apa itu behel yang mahal? Apa itu kawat yang mahal? Bukan Tapi apa yang mahal? Gigi Biar mau kawat harga ratus juta Tidak ada gigimu Apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi nih gigi Dia bisa batasi Allah batasi tumbuh dan panjangnya Parfi pernah kau bayangkan Bagaimana seendainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondron sudah gigimu Ya Eh Bapak-bapak Saya yakin Bapak dipilih oleh istri Karena gigimu rapi Coba kalau gigimu gini Nggak ada Nggak diterima kok di perusahaan ini Maka kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Mau saya kasih handphone? Mulai kau mikir sekarang tuh? Gratis Handphone paling mahal Kutanya unlimited Tapi begitu saya kasih Langsung tuli Mau? Mau di apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Hai? Halo? Rusak lagi nih hape ya Hape baru kok rusak Bukan hape rusak Telingamu masalah Maka yang mahal Bukan handphone Bukan jaringan Tapi telinga Allah kasih kau telinga gratis Dan hebatnya ini telinga Daunnya bagus Tempatnya bagus Proporsional Pernahkah Bapak Ibu Bayangkan bagaimana Seendainya daun telingamu Satu di bawah pantat Halo? Ya Kamu di mana? Di rumah Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Pak Suhaili kasih kau mobil Toyota Gratis Full tanky Mau? Mulai kau berpikir tuh Mau? Tidak Mau Tapi begitu kau dikasih Lamsul lumpuh Tidak bisa bergerak Berarti yang mahal Bukan mobil Tapi yang mahal Allah kasih kau kaki Yang bisa berjalan Anda tahu Ronaldo Anda tahu Lionel Messi Itu gajinya Pak Satu menit Kau sampai pensiun Dibuka Kau belum bisa capai Satu menit Tapi Apakah Lionel Messi Dan Ronaldo Yang jago? Tidak Biar dia cerdas Jadi pelatih Tapi kalau Allah Tidak kasih lutut yang bengkok Demi Allah Tidak bisa main bola Dia bisa main bola Karena kakinya bisa Bengkok tuh Lututnya Coba kalau tidak bisa bengkok Mana bisa main bola? Iya tuh Bapak bisa naik tangga Karena bisa bengkok Lututmu Mana bisa naik tangan? Dan Bapak bisa bikin anak Karena lututmu bisa bengkok Mana enak Kalau tidak bisa bengkok Lutut Pak Tidak ada gaya Yang masuk Pak Jangan ketawa nana Ini rusak orang tua Dan Bapak bisa pegang handphone Karena jari-jarimu bisa bengkok Mana bisa kok ketik SMS Kalau dia Whatsapp Kalau jari-jarimu Tidak bisa bengkok Maka kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Waduh Saya buka pendaptaran driver Di kantor saya Masya Allah Puluhan yang daftar Dan rata-rata sarjana Mana ada sarjana Mau jadi sopir Pak Tapi karena tuntutan hidup Daftar Bahkan ada yang magister Mau jadi sopir Kenapa? Karena susahnya pekerjaan Alhamdulillah Ada PT Bukaka Tempatmu bekerja Tidak perlu lagi Kau coba bawa maaf Kamu sudah bekerja Tapi posisi saya beda Justru itu beda Sehingga perusahaan ini Jalan Kalau kau semua mau jadi direktur Siapa yang mau angkat-angkat besi Tidak jalan ini perusahaan Iya Kalau semua jadi CEO Siapa yang bersihkan lantai? Masa CEO bersihkan lantai? Tidak jalan ini perusahaan Maka bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi gaji sedikit Ustadz Kamu bayangkan gaji orang banyak Maka sedikit Coba kalau kau bandingkan gaji orang yang angkat-angkat batu cobek Yang mereka di jalan jual-jual kerupuk Sudah syukur Alhamdulillah Saya didapat 50 ribu satu hari Kenapa kau anggap gajimu kecil? Karena kamu bandingkan yang tinggi Pasti kau kalah Jangan bandingkan gajinya sama Pak Suhaili Kenapa? Beliau yang bikin diri perusahaan Masa lebih banyak gajimu? Yang benerah aja Iya Maka ucapkan Alhamdulillah Begitu caranya supaya cantik istrimu kau lihat Jangan bandingkan artis Pasti jelek istrimu Bandingkan juga yang tetanggamu itu yang beda-beda tipis Ah pasti kau bersyukur Tapi istriku jelek Disitulah adilnya Allah Karena kalau cantik istrimu Dia malu jalan sama kamu Kenapa? Karena kau jelek Maka hidup ini yang penting Alhamdulillah Alhamdulillah Pertanyaan besarnya Sebagai pegawai bukaka Kalian sudah bekerja Sehingga bisa menghidupi anak istrimu Meskipun seleramu belum sesuai dengan Apa yang perusahaan kasih Yang kedua Kenapa? Gajimu sedikit Karena ingin mengakomodir orang banyak bekerja Bapak misalnya Bersahabat Mohon maaf pak ya Mohon maaf Ini bapak berdua sahabatan Mohon maaf Berdua sahabat 24 jam hampir selalu sama Ya Cuma karena rahim berbeda sehingga tidak sodara Lalu bapak ini minta Ustadz naikkan gajiku Saya bilang saya naikkan gajimu 200 ribu Tapi saya ambil dari sodaramu ini Mau tidak? Mau tidak? Pasti beliau katakan Tidak Lebih baik saya sekarang begini Begitu kenapa gajimu sedikit? Kenapa? Karena kalian banyak yang mau diurus Coba kalau cuma 10 Sedikit diurus Maka Kenapa sedikit gaji? Karena mau mengakomodir orang banyak Kenapa sedikit? Karena kita lagi masalah Negara bukan cuma bukak yang punya masalah Semua kita punya masalah Maka masalah bukan ditangisi Tapi dengan cara syukuri Masalah itu Setelah itu Kamu bangkit Ya Bagaimana cara bersyukurnya? Satu Pelihara ini perusahaan Cara memeliharanya Paling ringkas Paling gampang Uhua Persaudaraan Yang merusak persaudaraan Kalau ada di kantor ini Merasa lebih hebat dari yang lain Dirut Tidak boleh anggap enteng Cleaning service Kenapa? Kamu bisa bekerja dengan tenang Karena rapi Dan bersih ruanganmu Siapa yang punya urusan Membersihkan ruanganmu? Tidak mungkin CEO Tidak mungkin Siapa? Bagiannya cleaning service Sehingga kamu bekerja tenang Tidak ada bau-bau Di dalam kamarmu Itu Kalian pegawai Jangan anggap Premier security Kenapa? Kalian bisa tenang bekerja Karena ada yang jaga motormu Siapa yang jaga motormu? Tidak mungkin parpi Yang benar saja Aku suruh jaga motor Siapa yang jaga motormu? Itulah security Kalian juga pegawai Jangan suka meremehkan pimpinanmu Kenapa? Karena dia bos Kenapa dia bos? Karena beliau yang aturin manajemen Resikonya Jauh lebih besar resiko manajemen Daripada kalian pegawai Maka bersyukur Caranya apa? Jangan ada sombong Di antara kalian Nih Bos-bos ini Jangan anggap reme ini Nah Kau juga Jangan maki-maki ini Karena kalau kau maki-maki PHK bos Enak itu Kalau kita saling menghormati Enak itu saling memuliakan Kurang apa Mulianya Rasulullah Kurang apa Jahatnya itu Kapir Kurais Abu Lahab Abu Jahal Apakah Nabi kau pernah dengar Sejarahnya menghina Abu Jahal? Tidak pernah Maka saudara paling enak Di perusahaan ini Jangan ada sombong Meremehkan orang Melecehkan orang Tidak Orang makin kaya Makin cakep Makin tinggi jabatannya Makin populer Tapi dia hormati orang-orang yang ada di bawahnya Orang makin cinta sama dia Orang makin cinta sama dia Makin panjang umurnya Kenapa panjang umurnya? Karena banyak doakan Tapi manajer suka marah-marah Ya sabar kau bos Masa kau yang memandai manajer? Kan tidak mungkin Ustadz pun tidak boleh sombong Saya bisa begini bukan karena hebat Tapi karena apa? Karena ada yang nonton Mana bisa secerama di sini Anggaplah secerama berapi-api Dua jam setengah secerama pak Tidak ada penonton Lewat parpi Sudah lama itu sakit itu kau ustad Ya Yang bisa memecah perusahaan ini Kalau ada kesombongan di dalamnya Jangan ada sombong Orang hina kamu sabar Biar Allah yang balas Belajar deh sejarahnya Nabi Nabi dipasangi perangkap di depannya Nabi Nabi tidak jatuh Abu Lahab bingung Kenapa bisa? Dia yang lewat di atas itu jatuh Begitu jatuh Nabi tolongnya lagi Itulah yang disebut Ahlak Puncak dari semua ilmu adalah Ahlak Maka ahlak yang mulia itu Rendah hati Bukan rendah diri Rendah diri Tidak bagus Tidak percaya diri Tapi apa? Rendah hati Sudah cakep Terkenal Kaya Pintar Ahlak mulia Oh rendah hati lagi Ini sudah jelek Pengangguran Bau ketiknya Kuat makan Tidak terkenal Sombong lagi Apa yang kamu sombongkan? Hah? Maka Jaga perusahaan ini Dengan cara apa? Jangan ada sombong Kalau grup Termasuk Bukaka Salah satu bisnis Pertama awal-awalnya Mobil Bapak baru tahu Mobil Toyota Merik Jenis Kijang Itu Pak Yusuf Kalla kasih nama Kijang Tidak ada duanya Iya toh? Tapi itu Kijang bisa berjalan dengan baik Kalau mereka kompak Perusahaan Bukaka Bisa berjalan dengan baik Kalau semua elemen Dalam perusahaan ini Kompak Kapan ada merasa Lebih jago Dari yang lain Maka pasti itu Mobil mogok Bensin berkata Saya lebih hebat Dari semua Yang ada di mobil ini Tidak jalan ini mobil Kalau bukan saya Bensin Tersinggung Rem Dia bilang Kau kira Kau cuma kau yang jago Bensin Kamu mau naik ini mobil Jalan laju Tidak ada remnya Tersinggung juga Ban Saya kau bisa jalan Mobil dengan tenang Karena ada ban Coba kau tidak ada ban Mana bisa jalan Jalan tapi didorong Kamu yang dibawa Mobilmu yang jalan Maka perusahaan Bukaka Bisa berjalan dengan baik Kalau kita harmoni Kompak bersatu Dua Penyebab Hancurnya perusahaan Terlalu banyak Tukang gibah Gosip Penyakitnya ini Kumpul begini Masih gosip itu Dia tidak gosip Tapi mukanya dong Baru masuk temannya kantor Dia tidak gomong Tapi sinis mukanya Temannya pakai baju baru Apa? Apa? Tukang gosip Merusak perusahaan Kalau ada yang cerdas Dia gosipin terus Dia bully terus Akhirnya yang cerdas Tidak tahan digosipin Tidak tahan dibully Dia keluar Begitu keluar Macet perusahaanmu Berhenti gosip Ya Nih Saya aja dia gosip Begitu dilihat saya tadi Turun dari mobil Ih Itu juga mobil Bajunya yang di Youtube Astagfirullah Itu yang viral itu Itu juga bajunya dipakai Memang motifnya sama Tapi tiga bajuku begini Hei Tiga Yang merusak perusahaan kita Malas Mau dapat gaji tinggi Mau dapat promosi Tapi malas Sampai kantor Main game aja Kerjanya di komputer Eh Percaya saudaraku Di perusahaan ini Anda kerja Di perusahaan ini Anda cari nafkah Sehingga bisa Menghidupi anak istri Tapi kalau kau Malas bekerja Bukan cuma Kamu yang rugi Perusahaan bisa tutup Maka jadikan perusahaan ini Ladang amal Untuk mendekatkan Kepada Allah Dalam mencari nafkah Lihat itu Saudara-saudara kita Berapa banyak Ingin cari nafkah Ternyata Tidak dapat-dapat kerja Kalian sudah kerja Syukuri Karena kalau kau Tidak bersyukur Maka Allah cabut nikmatnya Ya Empat Percayalah Tidak ada perusahaan Tidak ada masalahnya Jangankan perusahaan Kurang apa Solehnya Nabi Kurang apa Doanya Nabi Kurang apa Ibadahnya Nabi Muhammad S.A.W Tidak pernah bicara kasar Tidak pernah ganggu orang Tahajudnya tiap malam Duhanya tiap pagi Sekali duduk Seratus kali stikfar Itu Nabi Apa kamu pikir Tidak ada masalahnya Dalam hidupnya Baru lahir Masih dalam kandungan Sudah wafat ibunya Belum lahir Sudah yatim Wafat bapaknya Sudah yatim Lahir lagi Baru empat hari Bersama ibunya Dibawa lagi ke desa Berpisah ibunya Untuk disusui Halimatus Saddia Berapa lama? Empat tahun Kembali ke Mekah Di besara ibunya Usia enam tahun Pergi siara kubur Meninggal lagi ibunya Di desa namanya Afwa Enam tahun sudah yatim piatu Mana ada Tidak ada masalah Itu Nabi Setelah diangkat Menjadi Nabi Diangkat berkeluarga Menikah dengan Siti Khadijah Apa tidak ada masalahnya? Berapa naknya Nabi? Bahaya Berapa naknya Nabi? Am Am Li Beling-beling Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang tahu Siapa anaknya Jokowi? Coba Padahal itu tidak ada Tidak ada pengaruhnya Di akhirat kelak nanti Yang memberi musafaat siapa? Muhammad SAW Tapi apa kecewanya Nabi? Betapa Kecewanya Nabi melihat? Umatnya tidak tahu Siapa anak pertamanya Berapa anaknya Maka kalian yang punya anak Sejarah Nabi ceritakan kepada Nabi Supaya dia besar Dia tahu sejarah Nabi Kalian tidak tahu sejarah Nabi Karena ibu bapakmu Tidak pernah cerita soal Nabi Saya dari kecil Anak saya Saya sudah perkenalkan Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Baru kau tahu tujuh Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umukalsum Fatimah Baru kau tahu Empat laki-laki Tiga laki-laki Empat perempuan Baru kau tahu Pertama Kosim Itu lagu Kasih kenal Tidak usah lagu-lagu Tidak ada gunanya Cikampek Tasikimala Aku capek-capek Gara-gara Dia Nilembeling Apa gunanya itu Cikampek Cikampek Tidak ketawa Si serius ini Nah Semua punya masalah Ini nih Depan saya Termasuk Masalah juga Apa masalahnya Takut sama istri Apa masalahnya Mengelola kalian semua Ini Kamu pikir Tidak ada masalahnya Ini pencerama Banyak masalah saya pak Apa masalah saya Banyak janda-janda curhat Meninggal suamiku ustad Saya kasih doa Lama-lama ustad Mau kau ustad menjadi imam dalam hidupku Masya Allah Ya Semua kita punya masalah Termasuk PT Bukaka Baru-baru Kenakan Bos kita Itu kan juga masalah Iya Maka Belajarlah dari sejarah Tidak ada nabi dan rasul yang dilepas dari masalah Apalagi kita Caranya Jangan pernah putus asa Jangan pernah sangka buruk Sudah belajar Kok tidak diangkat dirut Sudah belajar Kok tidak diangkat kepala bagian Allah tahu Kalau kau disitu Masalahmu makin besar Saya daftar Fakultas Kedokteran Tamat SMA Demi Allah Tiga kali saya daftar pak Saya sholat tengah malam Empat puluh malam Berturut-turut Saya tahajud Saya berdoa Saya nasar puasa Begitu Pengumuman Tidak ada nama saya pak Teman saya lulus Jadi dokter Padahal tidak lebih cerdas dari saya Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru Saya lulus jadi ustad Dia jadi dokter Mau lebaran saya telpon Pulang ke lebaran Tidak Mahal Bahal tiket Oh dalam hati saya Untung saya tidak jadi dokter Tidak pernah saya pusing soal tiket pak Siapa yang belikan saya tiket ke sini pak Bukakah Bisnis kelas lagi pak Meskipun orang tahu Kau gaya di bisnis Tapi kau dibelikan ustad Alhamdulillah Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Itu pak Jadi jangan kau sangka buruk Kau tadi disini posisimu Bagus Tiba-tiba dipindahkan Kenapa Masalah Kenapa kau dipindahkan Kalau kau tidak dipindahkan Makin besar masalah di kantor ini Bukan cuma kamu rugi Tapi 3000 orang bisa jadi masalah semua Maka jangan pernah sangka buruk Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suamimu Hei Whatsapp tidak dijawab Pasti ada lagi ceweknya ini Tidak Dia lagi Puk Telpon lagi tidak dijawab Oh berarti dia lagi solat duha Telpon sore Tidak dijawab Berarti dia lupa HPnya Sangka baik Tenang perasaan Tiba-tiba masuk Whatsapp temanmu Hei Selihat Suamimu bonceng cewek Cantik betul Alhamdulillah Berarti suamiku lagi nge-grab Itu namanya sangka baik Sangka baik Begitu ada masalah Sangka baik Insya Allah Pasti ada yang terbaik disitu Waman Yusri Yusra Bersama dengan kesusahan Bukan dibalik Kalau dibalik itu Susah dulu baru dikasih Ini tidak bersamaan Arti dari Waman Yusri Yusra Bersamaan dengan kesusahan Ada kemudahan Susahnya satu Kemudahannya tak terhingga Pasti Yusuf alaihissalam Di penjara Apa doa Yusuf Ya Allah Saya lebih senang dalam penjara disini Yang penting engkau ridah kepada aku Daripada saya di luar Tapi engkau murka kepada aku Tenang perasaan Orang hina kita Orang sangka buruk Dia hina kita Dia cerita jelek Dia bersangka buruk sama kita Alhamdulillah Kenapa Dosa kita dia ambil Begitu konsep agama Kau cerita kejelekan orang Maka amalmu nanti diambil Dosanya kau ambil Enak tuh Sangka baik Kenapa jelek Istriku tukang cerewet Karena Allah tahu Kau mampu menghadapinya Karena tidak mungkin Kau dikasih Allah Kalau kau tidak mampu Kenapa suamiku jelek Allah tahu Itulah jodohmu yang pas Hei Jangan juga setengah mati Kau hina suamimu Bertengkar bertengkar Tiap hari Hamil lagi Pak Jangan juga kau hina istrimu Karena tidak gampang itu jadi istri Berapa gajimu 5 juta Kamu yakin bisa hidup 5 juta Di Jakarta ini 5 juta Mana bisa hidup Itulah hebatnya istri Dia bisa jaga duitmu 5 juta Coba kalau kau yang pegang Tanggal 9 sudah habis Itulah hebatnya perempuan Meskipun dia suka ngomel Ngomelnya menunjukkan dia perempuan Kalau dia tidak pernah ngomel Kelainan Memang sudah begitulah perempuan Dan hebatnya itu perempuan Runut kalau dia marah Persoalan pertama Dia tanya Selesai nomor 2 lagi Selesai nomor 3 Tuntas semua Dia ulan lagi 3 tahun yang lalu Ah itulah perempuan pak Ahli sejarah Ketawa karena dia pikir Benar ini ustad Maka rumus menghadapi perempuan Sabar Jangan lawan Nggak usah aja ngomong Apalagi kalau dia sudah bilang Pokoknya Ah diam saja kau Saya kalau istri saya Sudah bilang pokoknya Ambil lobat tidur Ah ngomel aja kau Saya sudah tidur Jangan kau layani Karena enggak gampang juga Jadi perempuan Hei Kau kira gampang jadi istri Hamil Ibu-ibu Enak enggak hamil Enak Kenapa kau ulang-ulang Sembilan bulan pak Nggak tengkurap Sembilan bulan Mana ada ibu-ibu Hamil tengkurap Sampean Itu sembilan bulan Nggak tengkurap Bapak-bapak Satu bulan Tidak tengkurap Pusing Iya toh Makanya jangan hina istrimu Ibu juga Jangan hina suamimu Karena enggak gampang Cari nafkah Di kantor kita Dimaki-maki Siap pak Siap salah pak Siap salah pak Dia bilang istri Kenapa kau enggak dilawan Apa mau dilawan Nah dia manajer Maka enggak gampang juga itu Dipikir bagaimana Kau dibelikan emas Dipikir dibelikan kau Baju baru Dipikir dibelikan AC rumah Supaya kulitmu tidak rusak Dia pikir Semua itu suamimu Maka kalian jadi suami Jangan pernah kau takut Sama istrimu Kenapa Nah kau yang cari duit Gajimu semua diambil Masa kamu takut Sama istrimu Ada begitu disini Berhenti kau jadi laki-laki Hah Masa laki-laki Dikantuk di rumah ibu Marah dia ustad Kenapa kalau dia marah Dia pecahkan piring Bantu pecahkan semua Kenapa Piring boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh Dinyai-nyai istri Takbir Nah itulah yang takbir Yang takut sama istrinya Hei pak Kenapa saya perlu Sampaikan ini Kalian bisa Bekerja dengan tenang Karena dukungan Istrimu Mana bisa kita Bekerja dibukakah Kalau istri kita Suka ngomel Istri kita Nggak kasih tenang Begitu kau sudah Jalan setengah jalan Ditelepon kau istrimu Kau pulang cepat Kenapa Anakmu ke setrum Mulai lagi kita pak Besok pergi lagi Hei kau pulang Kenapa Anakmu mau tenggelam Balik lagi kita Tiga hari dipanggil sama SDM Apa itu Tiga hari kau berturut-turut Tidak hadir Turun jabatan Gara-gara apa Istrimu Maka Muliakan istrimu Tidak mungkin rejekimu Baik Kalau istrimu kau tidak muliakan Tenang bas Tenang 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 Sebelah kau ibu Ya Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Pada intinya Tidak usah panjang Cerama kita Tidak ada masalah Yang tidak Ada nilai dan manfaat Dalam perusahaan Tidak mungkin Allah hadirkan masalah Dalam perusahaan Bukan untuk menghukum kita Tapi memberikan kebangkitan Dengan cara apa Kalian harus bangkit Jangan putus asa Orang putus asa Kata Nabi Bukan orang beriman Kamu dihina Dilecehkan Tunjukkan Kau boleh hina saya Tapi kau tidak bisa injak-injak saya Maka itulah yang terjadi Pada Rasulullah Dihabisi Ditaib Dilempari Dihina Di kampungnya Diusir Tapi beliau tidak membalas Dia tunjukkan Saya orang baik Akhirnya Sampai detik ini Allah muliakan Rasulullah Namanya saja Diinjak-injak Semua umatnya akan mengamuk Betapa mulianya Pir'aun di jamannya Segala kuasa dia punya Kekayaan dia punya Pangkat jabatan Orang takut Lihat matanya itu Pir'aun Tapi karena dia batil Allah hinakan Sehinah-hinanya Dicatat dalam Quran Haram masuk surga Dan sehinah-hinanya Pir'aun Tidak ada orang senang Pir'aun Sampai detik ini Mana buktinya Tidak ada satupun Disini yang mau kasih Nama anaknya Pir'aun Coba begitu Hinanya Pir'aun Kau boleh berkuasa Tapi pasti Kekuasaanmu Ada habisnya Bolehku sewenang-wenang Tapi kewenang-wenanganmu Pasti ada akhirnya Yang pasti Orang yang baik Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya Pun Kalau ada masalah Dalam hidupnya Pasti Allah ingin Maqamam mahmuda Saya angkat Saya angkat derajatmu Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat Saya tahu Orang Betawi Pandai berpantun Orang Bugis Tidak tahu berpantun Pak Kenapa? Karena orang Bugis Tidak tahu romantis Mulutnya Dia to the point saja Kalau orang-orang Musalnya Melayu Dia lihat anak gadis Cantik Dia mau lama runtuh Aku lihat Ada bunga di taman Bunga itu Sudah siap Untuk dipetik Kalau orang Bugis Tidak Eh Sudah besar anakmu ya Saya lama runtuh Anak saya ini Sudah cocok ini Itu orang Bugis Pak Makanya badinya Di depan Tidak ada di sini Makanya orang Bugis Kalau dia Menunjuk Mana rumahnya Dasat Sana Kasar tidak Ini namanya telunjuk Mana rumahnya Ini Ini jempol Orang Bugis Eh sini Masuk kau makan Begini tangannya Pak Kasar tidak Sportif Eh Mungkin ada orang Silahkan masuk Empat tertutup Satu terbuka Makanya Bapak Kalau ke tanah Bugis Semua makanan-makanan Bugis Dapurnya di depan Coto Konro Sobsodara Palumak Semua di depan Kenapa Dia mau tunjukkan Apa yang saya masak Kau bisa lihat Tidak disembunyi di belakang Itulah orang Bugis Pak Tapi satu kelebihan orang Bugis Tidak takut sama istrinya Cuma istrinya lebih berani Menghargai Bapak-bapak yang suka pantun Saya akan berpantun Buah pisang Buah jeruk Buah anggur Buah kelapa Itulah buah-buahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh